Baik pemirsa, kita awali informasi yang pertama, saluran air yang ada di tengah perkampungan pendirikan lor Kota Semarang, Jawa Tengah disulap warga menjadi keramba ikan dan tempat wisata. Warga RW 5 Kelurahan Pendirikan Lor Kota Semarang menyulap saluran air menjadi keramba ikan. Berbagai macam ikan seperti lele, nila, patin, hingga mujair dibudidayakan di dua keramba sepanjang 6 meter x 1 meter. Ide awal menyulap saluran air untuk budidaya ikan tersebut muncul sejak tahun 2021 lalu, di mana agar saluran air tersebut tidak banyak sampah dan bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Berbagai macam ikan yang dibudidayakan bisa dipanen setiap 3 bulan sekali. Sekali panen, setiap jenis ikan bisa menghasilkan hingga 20 kg, di mana hasil panen ikan akan disalurkan di masjid sekitar untuk dijadikan lauk pauk untuk Jumat berkah dan dijual untuk kembali membeli bibit ikan yang baru. Untuk kerambanya kita tutup dengan jaring itu, sehingga ikan tetap di dalam keramba. Kemudian kebetulan di daerah sini untuk banjir tidak ada, sehingga muka air ini sesuai dengan yang diberi gerakan, sehingga tidak ada limpasan di dalam keramba, sehingga ikannya tetap aman. Kemudian pada musim kering, ini kan karena posisinya di tengah keramba ini, bentuk sungainya juga di bagian tengah itu agak lebih dalam. Jadi bawahnya dasar begini, kemudian begini, sehingga air itu tetap ada pada saat musim kering. Untuk ikan lele kurang lebih 2-3 bulan, kita panen karena kalau tidak terlalu besar juga manfaatnya kurang. Bukan manfaatnya, rasanya agak berkurang, sehingga umur 2-3 bulan ini sudah bisa dipanen, kemudian yang untuk bibit yang dari kecil ini sama, 3-4 bulan. Kalau lele bisa 10-20 kg. Paling banyak dari 3 tahun ini berapa? 15 kg. Untuk semua ikan? Jenis semua ikan. Kebetulan yang paling banyak saat itu lele. Inovasi yang dilakukan warga 5 pendirikan lor, mendapatkan dukungan dan apresiasi oleh lurah setempat, dan bisa dijadikan contoh RW lainnya di wilayah pangkuannya, agar tetap berinovasi dan bermanfaat untuk warga. Jadi, inovasi itu di wilayah RW 5 ini, dengan mempunyai kawasan yang seperti, pengairan seperti ini, dari Pak RW, beserta warga, mempunyai inovasi untuk membangun taman mini seperti ini, maupun kerambah. Jadi, setelah saya, dan juga tidak hanya di RW 5. Di wilayah saya juga itu, setiap RW itu, saya, setelah saya, memajukan untuk setiap RW itu, minimal satu berinovasi di setiap wilayah. Yang di mana inovasi tersebut adalah dari warga, untuk warga, kembali ke warga. Seperti itu. Totalnya semua ada 6. Ada 6. Ya, jadi 6 itu punya kata ristik tersendiri-sendiri, dan juga inovasi yang tersendiri-sendiri untuk masyarakat. Seperti itu. Selain membuat kerambah ikan di saluran air, warga pendirikan lor juga membuat taman mini di atas saluran air, di mana bisa menjadi kawasan bermain anak-anak dan menjadi hiburan untuk memberikan makanan ikan yang ada di kerambah. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan. Anna, Simpang 5 TV, Terima kasih.